Di video kali ini, gue akan membahas salah satu tindikan bibir yang juga dikenal dengan sebutan labret piercing. Kata labret berasal dari bahasa latin labrum yang berarti bibir. Dalam penindikan modern, istilah labret digunakan untuk merujuk penindikan di bawah bibir di tengah dagu sejajar dengan filtrum. Bibir dan kulit di sekitar bibir memiliki banyak ujung saraf, sehingga tindikan bibir secara umum lebih menyakitkan daripada jenis tindik lainnya. Pada saat penindikan, dibutuhkan perhiasan lebih panjang untuk menampung pembekakan yang biasanya terjadi di hari ketiga sampai hari kelima setelah penindikan. Jika stat labret yang digunakan tidak cukup panjang dan kulit mengalami pembekakan, perhiasan beresiko tertanam dalam kulit yang dapat menyebabkan prosedur medis invasif untuk memperbaiki masalah tersebut. Ukuran perhiasan yang pas hanya boleh digunakan setelah tindikan benar-benar sembuh. Karena perhiasan berada di dalam mulut lo dan sebagian besar perhiasannya terbuat dari logam keras, maka ada resiko kerusakan pada gigi, gusi, dan struktur tulang mulut lo dikarenakan kontak yang berkelanjutan dengan perhiasan. Untuk mengurangi resiko ini, hindari memainkan perhiasan dan aktivitas yang dapat meningkatkan kontak pada area tersebut. Perciuman dan kontak oral seksual harus benar-benar dihindari sampai tindikan sembuh total. Seperti biasa, cepat atau lambat pemulihan tindik ini tergantung pada bagaimana cara orang tersebut merawatnya. Namun secara umum, penyembuhan membutuhkan waktu antara 6 hingga 8 minggu. Pastikan untuk berkonsultasi dengan penindik lo sebelum lo mengganti perhiasan dan menghentikan praktik aftercare. Perhatikan juga apa yang lo makan. Makanan pedas, asam, dan yang bersuhu panas bisa menyakitkan untuk dimakan saat tindikan belum sembuh. Selain itu, minuman beralkohol juga harus dihindari karena dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh lo. Dan asap rokok yang mengandung bahan kimia dapat menyebabkan infeksi pada luka tindik yang belum sembuh. Jadi, pastikan apapun yang lo masukkan ke dalam mulut tidak akan membahayakan tindik lo. Jika salah satu saja dari yang gue sebutkan tadi lo langgar, waktu penyembuhan bisa dipastikan akan lebih lama dari yang seharusnya. Cari dan temukan penindik yang berpengalaman kalau lo ingin melakukan piercing ini. Piercer yang kurang mahir dapat menggunakan peralatan yang dapat menyebabkan kerusakan, memasang stat yang terlalu pendek, atau menusuk di lokasi yang salah. Jadi, jangan ambil resiko.